Dalam melakukan audit teknologi informasi, paling tiga ada tiga hal atau tiga domain yang harus dianalisa atau dikaji efektivitasnya. Yang biasa disebut sebagai people, process, atau technology. People terkait dengan sumber daya manusianya. Apakah yang bersangkutan benar-benar melakukan pekerjaan yang seharusnya, dan yang bersangkutan benar-benar diberikan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya. Di situ akan dites melalui berbagai cara. Kemudian proses akan dilihat apakah policy, prosedur, mekanisme yang seharusnya dilakukan benar-benar dilakukan. Dan proses itu juga akan diteliti apakah benar-benar proses tersebut benar-benar efektif, efisien, dan terkendali dengan baik. Barulah yang ketiga teknologinya itu sendiri. Teknologi memiliki sejumlah kerawanan. Ada masalah keamanan di situ, ada masalah kinerja di situ, ada masalah efektivitas di situ, dan lain sebagainya. Teknologi juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam audit yang terintegrasi. Jadi people, process, and technology adalah tiga domain yang akan dilakukan audit terhadapnya terkait dengan proses tata kelola teknologi informasi. Terima kasih.